Habis Bapak, terima kasih, hadirin harap tenang, hadirin harap tenang kita akan lanjutkan, nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis Bapak Almakin untuk mengambil subtema di Fishbowl. Diperlihatkan kepada moderator dan hadirin, pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Baik, dan selanjutnya kami persilakan kepada panelis Bapak Bayu Dwi Anggono untuk mengambil pertanyaan dari Fishbowl. Kami persilakan Pak. Bisa ditunjukkan, Amplop C. Amplop C untuk pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Baik, untuk calon presiden nomor urut 3, pertanyaannya adalah tema pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Pertanyaan dari huruf C. Oke, kita bersama Bapak Ibu sekalian, Amplop juga masih di segel. Kita akan buka. Indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan. Sementara Undang-Undang Pelayanan Publik menghendaki persamaan pelakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas. Pertanyaannya, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini. Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal, satu menghadirkan dalam setiap musrenbang, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anakannya, kelompok rentan yang lain termasuk orang tua. Kenapa? Agar pengambil keputusan mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan. Sehingga fisiknya kalau bangun, mereka paham mana yang akan menggunakan sehingga tidak ada lagi protes pada soal itu. Kedua, dari sisi aparaturnya, mesti ada kontrol publik. Maka kalau saya membuat pengalaman kami membuat lapor gup sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintah tidak boleh berperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps. Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu, sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi. Pak Gajar, masih ada waktu? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Dan kami persilakan kepada calon presiden nomor urut satu untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut tiga. Waktu Anda, satu menit dimulai dari sekarang Pak. Prioritaskan pada pelayanan mereka yang rentan, satu penyandang disabilitas, dua perempuan, terutama ibu hamil, ketiga anak-anak dan lansia, itu prioritas. Kemudian pelayanannya, buatkan pelayanan yang transparan dan terukur. Pelayanan pemerintah itu tidak ada yang baru, semua yang dilayan di pemerintah itu hal yang berulang. Jadi kalau disebut masalah itu pasti pernah terjadi sebelumnya, pasti berulang. Lalu apa yang dikerjakan? Kami buat ketika dulu di Jakarta namanya Jaki. Jaki adalah sebuah super apps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya. Contoh, bila lapor pohon tumbang, maka kami memberikan arahan kepada jajaran, berapa jam harus beres. Ketika dikatakan ada laporan tentang peristiwa X, maka berapa waktunya harus beres. Semua ukuran pelayanan dibuat transparan. Lalu publik yang melapor tahu persis, saya lapor kapan harus selesai kapan. Dengan begitu standar irasiasi akan bisa terjadi. Terima kasih. Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi, sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut tiga untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Waktu Bapak satu menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Ani sudah betul, rupanya kita sama pada soal itu. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTP, Kalimantan Timur termasuk Bensi. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama kuota pupuk tidak boleh dibatasi, maka ini yang saya telpon langsung kepada Pak Wapres saat itu. Pak Wapres please, kasih tambahan. Kalau tidak, tidak cukup. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia, maka inilah yang mesti kita kerjakan nanti. Masih ada waktu? Mau ditambahkan Pak? Cukup, cukup. Baik, terima kasih. Hadirin, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut satu. Kami persilakan kepada panelis Bapak Gunggun Herianto.